Halo Rekan Bisnis semua, ketemu lagi dengan saya Delva di channel BumiWirasta Kali ini saya akan memaparkan video tentang penggantian Roots Blower di salah satu mall di daerah Bekasi Mall yang sangat terkenal dan sangat prestisius di daerah Bekasi Ini adalah penggantian Roots Blower merek Sofu tipe RLC80 dengan motor 4KW Dengan putaran 1000 RPM, jadi menghasilkan udara sekitar kurang lebih 5000 liter per menit dengan tekanan 0,2 bar Jadi saya mau bicara mengenai bioteknologi Dimana para rekan semua mungkin sering mendengar pada kampanye presiden Semua calon presiden itu mengumumkakan tentang konsep bioteknologi Dimana bioteknologi ini yang akan populer di masa ke depan Jadi bioteknologi ini adalah masa depan Our future, masa depan kita Dan sebenarnya bioteknologi ini salah satunya adalah konsep biologi Atau konsep aerator Atau konsep bagaimana mengembangkan biologi dengan menggunakan teknologi Pengembangan-pengembangan teknologi Nah kalau kita lihat dari literasi yang ada Bioteknologi itu adalah penerapan prinsip-prinsip biologi Untuk memanipulasi organisme Sel, bahan genetik dan proses biologi Untuk menghasilkan udara atau layanan yang berguna Nah jadi Bioteknologi ini adalah prinsip-prinsip biologi yang memanipulasi organisme Jadi kita tahu bersama selama ini kita bicara tentang konsep organisme Dimana dalam proses mengurai limbah atau amonia Kita menggunakan mikroorganisme Organisme yang kecil-kecil Untuk membentuk sel-sel hidup Atau kita sebut biovlog Jadi sebenarnya konsep bioteknologi ini salah satunya adalah dalam konsep biovlog itu Jadi kita bicara tentang biovlog ini Sebenarnya kita bicara tentang masa depan Dimana ada rekayasa genetik di dalam proses biologi itu Dan beberapa bidang utama yang meliputi bioteknologi itu meliputi rekayasa genetika Itu mengubah atau memanipulasi materi genetik organisme untuk mencapai Untuk menciptakan sifat yang diinginkan atau menghasilkan produk yang bermanfaat Seperti insulin rekombinan untuk pengobatan diabetes Jadi selain di bidang pengolahan air Juga dipakai untuk genetika atau pengobatan Dimana pengobatan itu menciptakan sel-sel yang Sel-sel hidup kemudian beruntuk produk Dan produk itu bisa dipakai untuk pengobatan Terutama diabetes yang sudah berjalan Kemudian yang kedua untuk cloning Atau menciptakan salinan genetik identik dari organisme atau sel tertentu Kemudian bioteknologi untuk lingkungan Bioteknologi untuk lingkungan ini menggunakan organisme hidup Atau proses biologi untuk memecahkan masalah lingkungan Seperti membersihkan polusi dan atau mengolah limbah Dan bicara mengenai mengolah limbah ini Prosesnya adalah proses biologi Jadi dalam pengolahan limbah ini kita sudah sering bicarakan Dalam konten-konten kita sebelumnya bahwa Dalam pengolahan limbah itu kita menggunakan proses biologi Ini salah satu dari bentuk bioteknologi Jadi teknologi-biologi yang kita kembangkan Dimana yang menjadi komponen utama dari bioteknologi ini adalah Yaitu blower atau aerator Dimana aerator ini menghasilkan udara Dan udara itu memberikan ruang atau nafas hidup Untuk biologi atau untuk mikroorganisme Dia hidup secara biologi-biologi Artinya disitu ada makanan, ada udara Kemudian mereka berkumpul membentuk kelompok-kelompok Atau membentuk komunitas Dan komunitas ini mengurai limbah-limbah Dimana limbah-limbah yang ada itu Menjadi makanan dari kumpulan-kumpulan mikroorganisme ini Dan kita tahu betul bagaimana proses kerja biologi Atau proses kerja mikroorganisme ini secara biologi Dimana kunci utamanya adalah udara atau aerator Atau roots blower atau ring blower dan lain sebagainya Kemudian bioteknologi juga bisa dikembangkan untuk pertanian Menggunakan teknologi biologi untuk meningkatkan hasil pertanian Keamanan pangan dan ketahanan tanaman terhadap penyakit Dan kondisi yang ekstrim Nah poin keempat ini kita pernah bahas di Lampung Bagaimana air dari biovlog ini Itu bisa membuat sawah menjadi lebih subur Kemudian hasilnya menjadi lebih bagus Dan hamanya itu terkendali Bahkan hampir tidak ada gitu Hama-hama yang ada di dalam pertanian tersebut Bahkan di rekan kita di Lampung itu Sudah membuat konsep Jadi setiap lahan pertanian 1 hektare itu disiapkan Kolam biovlog Sebanyak 3 Diameter 3 sebanyak 1 buah Jadi full semua Lahan pertanian itu dialiri oleh Air dari vlog tersebut Jadi benar-benar Memanfaatkan proses biologi yang ada Dan untuk Masih banyak lagi poin-poin yang akan kita jelasin Mungkin kita akan lanjutkan pada sesi video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh